Halo semua, apa kabar? Selamat datang kembali di channel aku Hari ini kebetulan ulang tahun suami aku ya Jadi hari ini aku mau ngajak kalian mendekor kek yang aku udah bikin kemarin malam Jadi sebelumnya tentunya sarapan dulu ya guys ya Jadi biar menambah energi dan juga semangat Ini aku setiap pagi kopi dan selalu kopi ya guys ya Kayaknya nggak bisa sama sekali tanpa kopi Ini karena udara sebenarnya sih belum begitu panas ya Tapi aku pengen yang agak dingin gitu Jadi aku bikin fresh kopi krim yang simple aja sih guys Es batunya aku nggak bikin, nggak maksudnya nggak aku adding banyak-banyak ya 2-3 gitu aja Maksudnya untuk sekedar ngefreshin aja minumannya gitu loh Ini aku tambahin kopi espresso Dan aku tambahin krim matcha krim yang aku udah bikin sebelumnya ya guys ya Aduh guys ini harus kalian coba deh Buatnya juga gampang Dan rasanya tentu kalian sudah bisa bayangkan ya Benar-benar krimi kopinya pun tergantung kita ya Kalau memang kita mau yang lebih kerasa kopinya Tentunya kita juga yang atur ukurannya Teh macanya juga terserah kalian Jadi sebenarnya nggak ada ukuran pasti ya Aku ini juga ngukurnya juga kira-kira gitu Mungkin gula aja ya Kita manis apa yang mau suka manis atau enggak Itu juga terserah kita Tentunya dipasang dengan beberapa kue Kalau kita kebetulan punya ini aku kebetulan bikin beberapa hari lalu Aku simpan di kulkas Jadi begitu mau dikonsumsi Mungkin tinggal hangatkan dikit di microwave ya guys Jadi nggak terlalu keras kan biasanya kue Kue kalau kita masukin di kulkas mengeras ya Ambil waktu kalian secukupnya untuk menikmati sarapan ya guys ya Jangan terburu-buru lho Nah waktunya untuk mendekorasi kue ulang tahunnya ya guys ya Ini pertama-tama aku buat dulu dekorasi yang nanti akan Aku taruh di atas cake itu ya Sebagai dekorasi Ini adalah coklat cair yang sudah aku cairkan ya guys ya Aku juga cairkan coklat putihnya Jadi nanti di atasnya juga akan aku taruh coklat putih gitu Ini hasilnya sebenarnya nggak terlalu cantik ya guys ya Karena suka kadang-kadang nggak sabaran kalau bikin apa-apa yang kecil-kecil seperti ini gitu loh Tapi ya karena kue-kecilnya itu Kue-kecilnya itu nggak aku hias-hias bener gitu ya Jadi hiasannya ya strawberry ini gitu Nah ini aku tambahin coklat cair putih Jadi biar kelihatan variasi gitu loh guys Gampang banget kan ya guys Malah itu yang lebih gampang lagi biasanya kan coklat dicairkan Terus stroberinya itu diculupkan di dalam coklat itu gitu Cuma karena aku coklat nggak banyak Jadi aku beli dekorasi seperti ini Nah sekarang waktunya potong kue ya Biasanya aku ukuran kue ini aku bikin 3 lapis ya guys ya Soal memotong aku sebenarnya nggak jago-jago banget ya Kadang-kadang mencong-mencong gitu Tapi kadang-kadang kalau beruntung jadinya bagus gitu Rata dan halus potongannya Sekarang waktunya kita oles Atau sepertinya aku buat itu ya Ditaruh di tipping bag Terus dioles seperti ini Sebenarnya masalah praktis dan tidak praktisnya itu sebenarnya Tergantung ya Buat aku sih kayaknya lebih praktis langsung aja ya Tanpa ditaruh di tipping bag itu Nah ini aku siram pakai simple syrup ya guys ya Jadi tadi lapisan pertama aku lupa kasih simple syrup Tapi ya udahlah nggak apa-apa Simple syrup itu dari air dan gula aja ya guys ya Kayak misalnya perbandingannya itu Kayak 1 banding 1 gitu loh Misalnya gulanya 100 Ya airnya 100 ml gitu Cake nya nggak banyak dekor ya guys ya Aku bilang ini kalau dibilang Kita bilang apa ya Yang jelas tanpa dekorasi Ditutup Better cream Atau fonden Begini aja gitu loh Ya namanya Ulang tahun orang tua Malu juga kan Kalau terlalu banyak dekorasi Ya simple-simple aja Kebetulan suamiku juga orangnya kan simple-simple Yang penting Kuenya bisa dimakan Dan enak Itu aja sih Kayaknya kalau creamnya Kita mau taruh di atas Mendingan langsung panas-panas ya guys ya Langsung baru aja jadi gitu Soalnya kalau kita simpen dulu Misalnya Atau kita bikin hari sebelumnya itu Creamnya agak jadi mengeras gitu lah Walaupun kadang-kadang aku misalnya Mixer lagi ya Tapi jadinya beda gitu loh Agak sulit untuk dioles Di atas kuenya gitu loh Jadi aku baru Baru mateng Creamnya langsung Aku taruh di Lapisan kayak itu Seperti ini guys Gampang kan Bikinnya ini Apa Stroberinya pun Kita bisa makan gitu Kalau misalnya ada sisa Gak begitu cantik Tapi ya Cocoklah untuk kita-kita yang sudah usia Kue seperti ini gitu loh Ini sisanya ya Dicombot aja Nah abis bikin kue Ya kerja lagi Kerja aku setiap hari Ada aja ya guys ya Ini kebetulan aku ada orderan 3 Celemek bayi ya guys Aku udah jahit Keseluruhan Jadi aku tinggal potong Dan nanti Sehabis dipotong Dibalik ya guys Terus nanti Akan ada sedikit Jahit Di Kelilingnya Aku banyak terima order Untuk Baby Pips Ini ya Maksudnya Celemek bayi ini Soalnya Celemek tuh Digunakan Yang lama Gitu loh Sama bayi Jadi gak seperti Baju Kalau Sudah gak muat Kan dibuang Gitu ya Sebentara Celemek ini Cilemek ini Bisa digunakan Dalam waktu yang panjang Gitu Kalau misalnya Mungkin Kalau dia udah ke sekolah Kadang-kadang Kalau ke sekolah TK pun Masih pakai celemek Ya Anak-anak Gitu Apalagi yang bayi Gitu Jadi Celemek ini Aku banyak Orderan ya Dari Para ibu-ibu Baru Atau Ibu-ibu Yang mungkin Anaknya sudah Dua Gitu Dan mereka Suka banget Dengan celemek Yang aku buat Gitu Kalian nanti Bisa cek-cek Barangkali Kalau punya waktu Ke instagram Aku Hanya Sekedar Ide Barangkali Jadi inspirasi Itu aja Si Nanti Kalau aku Udah agak Free Free An ya Guys Walaupun Gak tau Apa Free Karena Karena Kayaknya Hampir Gak ada Free Aku tuh Sibuk banget Bukan so sibuk Tapi bener-bener Sibuk Rumah Kadang-kadang Aku juga Ada Petanggilan Kerja Partime Anak-anak Kebun Tapi Happy lah Happy-happy aja Walaupun Capek ya Guys ya Aku Melakuinnya Karena Emang Passion Aku Gitu Jadi Bukan Karena Gak suka Kayak Soal Kebun Aku juga Suka Gitu Tinggal Waktunya aja Kadang-kadang Suka Gak ada Atau Kadang-kadang Aku udah Kecapekan Nah Segini aja Dulu Video aku Kali ini Terima kasih Yang sudah Menyempatkan Diri menonton Dan Jangan lupa Yang belum Untuk Di subscribe Like Comment Atau Sharing Terima kasih Terima kasih Banget Kalian Sudah Menyempatkan Waktu Untuk Menonton Video Sampai Jumpa